Masih lain, polisi mengelar rekonstruksi kasus kejahatan seksual yang dilakukan Obar Sobarli terhadap 21 korbannya di Dayuh Kolod, Kabupaten Bandung. Guna menghindari amukan warga, rekonstruksi adegan dilakukan di halaman Mapolsek Dayuh Kolod. Kepolisian sektor Dayuh Kolod mengelar rekonstruksi kasus kekerasan seksual yang dilakukan Obar Sobarli terhadap 21 anak di bawah umur. Dalam rekonstruksi ini 10 adegan dari tiap aksi tersangka diperagakan. Rekonstruksi digelar di halaman Mapolsek Dayuh Kolod dan tidak melibatkan para korban. Namun saksi mata dan perwakilan keluarga korban tetap dihadirkan. Kita untuk melakukan pemenaran daripada jalannya suatu kejadian peristiwa rangkaian peristiwa di mana tersangka melakukan tindakan pidana asusila ini terhadap korban. Dan kemudian kita akan memperkuat nanti posisi dalam berita acara di pengadilan. Sehingga akan terungkap kejelasan yang benar bagaimana pelaku melakukan tindakan asusila ini terhadap perwakilan korban. Hasil rekonstruksi akan dikaji guna mengetahui motif tersangka. Obar Sobarli ditahan polisi 13 Agustus lalu. Pemuda berusia 28 tahun yang dikenal sebagai guru mengaji ini diduga telah mencabuli 21 murid prianya. Rentang usia korban berkisar 10 hingga 15 tahun. Obar mengaku telah melakukan aksi sodomis sejak 2008. Ade Rianto melaporkan untuk NET.